Imbauan kesiap siagaan bencana disampaikan Kapolda Sulawesi Selatan saat menghadiri Manresi Pulung yang digelar di Irbin Mas, Polda Sulawesi Selatan. Irjana dan Sujana mengatakan semua pihak harus bekerjasama menghadapi cuaca ekstrim yang melanda sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Polisi juga diminta hadir di tengah masyarakat yang terdampak banjir. Selain siaga bencana, Kapolda Sulawesi juga menyampaikan sejumlah agenda yang menjadi perhatian diantaranya pemilu 2024, pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta perkembangan COVID-19. Bahwa hujan di Sulawesi Selatan ini mulai dari sedang dan lebat. Jadi kita ratakan kemarin hujan lebat kemudian ditambah dengan naiknya ROP sehingga banyak terjadi beberapa lokasi yang terjadi banjir. Kita bisa mengharapkan kepada masyarakat untuk mewaspada dan mengikuti perkiraan daripada BMKG. Terima kasih telah menonton!